Halo brew, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Davan Munifa dan Ayu Amanda Di Munifa Channel Oke seperti biasanya kita di hari ini selalu Ditemani sama wanita-wanita cantik Tapi wanitanya Ayu-Ayu Karena Ayu yang stop terakhir yang ada disini Karena gak ada lagi Ya berpaksa Ayu-Ayu juga Tapi lumayan lah ya Banyak yang nonton kalau ada Ayu Ya Alhamdulillah Nah sekarang kita akan berbicara tentang Cita-cita Ayu Dan cita-cita Ayu ini Salah satu cita-cita Ayu kita akan coba Beberkan sejarahnya Ayu cita-citanya mau jadi apa dulu? Dulu Dokter pernah mau Jadi dokter ya? Pernah mau Oke dokter pertama itu bukan ramina Oke yang kedua? Penyanyi Penyanyi? Pernah Pengen jadi polwan Polwan ya? Polwan ya? Polwan Cita-cita Ayu ada Polwan Nah gini Ada apa kah? Ada di agresi militer 2 Polwan itu cuma ada 6 orang 6 orang aja 6 orang aja Polwan itu berarti polisi wanita kan? Iya kok Jadi waktu jaman agresi militer 2 itu cuma ada 6 orang aja Nah dan ke-6-6 nya adalah orang Sumatera Barat Atau lah Minangkabau Wah sebat Pengen tau ceritanya? Pengen dong Oke Kali ini kita akan bercerita tentang polisi wanita pertama di Indonesia Dia adalah 6 orang wanita yang berasal dari Sumatera Barat Ini cerita Saat itu pemerintah Indonesia tengah berjuang menghadapi agresi militer 2 Belanda Akibat serangan besar-besaran Belanda ada arus pengungsian di mana-mana Pria, wanita, dan anak-anak meninggalkan rumah mereka untuk menjauhi titik-titik peperangan Masalahnya ketika memasuki wilayah yang dikuasai Republik Tentu harus ada penggeledahan untuk memastikan tidak ada penyusup Ya masalahnya banyak pengungsi perempuan menolak diperiksa oleh polisi pria Pemerintah lalu menunjuk sekolah polisi negara di Bukit Tinggi untuk mulai merekrut polisi wanita Setelah seleksi ketat, terpilihlah 6 gadis asli dari ranah Minang Mereka ialah Mariana Sanin Mufti, Nelly Pauna, Rosma Lina Pramono, Dhaniar Sukojo, Jasmainar Hussein, dan Rosna Liatahir 6 perempuan itu tercatat sebagai angkatan pertama poluan 6 calon petugas wanita itu menjalani pelatihan sebagai inspektur polisi bersama dengan 44 peserta pria Mereka mulai mengikuti pendidikan di SPN Bukit Tinggi pada 1 September 1948 Yang kemudian ditetapkan sebagai hari kelahiran poluan di Indonesia 6 polisi wanita perintis ini juga menjadi anggota Angkatan Persenjata Republik Indonesia Perempuan Pertama Rata-rata mereka nantinya pensiun dengan pangkat kolonel polisi atau komisaris besar polisi Namun proses pendidikan mereka sebagai poluan sempat terputus karena agresi Belanda Mereka terpaksa harus ikut bergerilia Pada Januari 1950, terbit perintah dari jawatan kepolisian Sumatera Dan akhirnya mereka kembali melanjutkan pendidikan hingga dilantik pada tahun 1951 Hasil Kongres III tahun 1957, Kepala Kepolisian Negara mengirim 3 poluan itu ke Amerika Serikat Untuk menjalani pendidikan kepolisian wanita Pada Juni tahun 1957, Kewani membentuk kembali pendidikan poluan Lantas pada tahun 1964, pendidikan poluan berada di bawah kepolisian wanita di Malbes Polisi Dan 3 tahun kemudian berubah menjadi pusat polisi wanita Setelah Indonesia Merdeka, organisasi wanita dan wanita Islam mengajukan permohonan kepada pemerintah Untuk membolehkan wanita ikut dalam pendidikan kepolisian Seluruh poluan tersebut kini sudah pensiun dengan rata-rata pangkat terakhir mereka, kolonel polisi Yaitu komisaris besar Untuk memperingati pembentukan poluan pertama Indonesia Maka didirikan sebuah monumen diberi nama Monumen Poluan Monumen itu telah berdiri sejak tahun 1992 atau 1993 di Bukit Tinggi Pada 1 September 2015, Kepala Kepolisian Indonesia saat itu Jenderal Badrodin Haiti Meresmikan Monumen Poluan yang berada di dataran tinggi Sumatera Barat Hingga akhir 2012, jumlah anggota poluan hanya 13.200 orang dari total 398.000 polisi Atau cuma 3,6% saja Saat ini tahun 2019 populisi poluan naik signifikan Seperti yang digatakan Kapolri Tito Karnavian ketika itu Jumlah poluan sekitar 30.000 personil Atau hampir 10% dari total jumlah anggota poleri Yang berjumlah kurang lebih 400.000 orang Jadi banyak dari orang-orang Minang itu menjadi founder-founder Menjadi orang-orang terdahulu atau pioner kata orangnya kan Yang terdahulu untuk suatu terobosan Kayak poluan pertama adalah orang Minang Pesawat pertama Orang Minang juga? Orang Minang yang beli Itu dipumpulkan dari anting, dari cincin Orang yang pertama bergelarsir dari Inggris Orang Minang juga Jadi banyaklah orang-orang Minang Yang bapak negara Malaysia pun orang Minang Bapak negara Singapura orang Minang Jadi ayu bangga lah berarti jadi orang Minang Bangga ya? Bangga dong Tapi ayu ada darah campuran? Ada Ada ya? Ada Ayu ini belas terang Minang Belanda Minang mana? Minang Turki Minang Turki Turki itu di daerah Batu Karwi Batu Karwi indah Turki Pokoknya begitu lah Nanti kalau pengen tau tentang ayu Silahkan dikepoin aja instagramnya ayu Ayu AMD Underscore 31 Masih yang lama Masih yang lama Cuman pacar aja yang gak ganti-ganti Oh my God Oke semoga tayangan saya ini dan ayu Ayu disini Karena cita-citanya polwan Nah makanya kita beberkan polwan yang pertama tadi Tapi sekarang yang terkabul cita-citanya ayu sebagai penyanyi ya Iya Amin Mudah-mudahan Semoga tayangan kita ini bermanfaat buat semuanya ayu Jangan lupa di Subscribe Like Comment and share Oke Seperti biasanya Jaya lah Minang Kapau Jaya lah Indonesia Selalu di Bulipa Channel Sampai jumpa